Pemadam kebakaran di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berhasil menangkap kembali seekor sapi yang kabur dan merusak pagar rumah warga. Peristiwa yang meresahkan itu terjadi pada Jumat, 14 Juli 2023, di Kebon Kalapa RT Januari 05, Desa Ranca Mulya, Kecamatan Sumedang Utara. Sapi tersebut milik Sadirin, 65. Warga Dusun Kelaten, Untuk Doro, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, sapi itu lepas ketika sedang diturunkan dari mobil yang mengangkutnya. Sapi lari ke pemukiman warga, sapi merusak pagar rumah warga. Kejadian itu dilaporkan kepada kami sekitar pukul 9, kata Danton UPT Damkar Sumedang Kota, Yayat, sapi itu diturunkan dari truk untuk sebagai sapi pesanan sebuah pajagalan atau rumah potong hewan di Sumedang. Begitu menerima laporan, dua regu damkar dikerahkan ke lokasi sapi lepas itu. Warga dibantu juga oleh warga setempat yang sedari awal kejadian sudah bersiaga dengan tambang untuk menjeratnya, petugas Damkar, Polsek, dan warga berbaur menggiring sapi hingga ke area yang lebih leluasa. Sapi digiring hingga ke area dekat sungai, sapi lari ke arah sungai dan berhasil dijerat. Kami juga melibatkan anjing pemburu, perburuan perlu waktu satu jam, kata Yayat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.